Masih baik-baik aja, kalau baik-baik aja kenapa ngejadian lagi aja? Gak semuanya mantan harus berantem. Oh gak semua mantan harus berantem. Iya kak. Kenapa pisahnya sama si Ajil? Karena, jadi tuh kayak kita tuh pengen, pengen sahabatan aja sih sebenernya. Supaya banyak-banyakin temen dulu dan belum fokus ke arah pecintaannya. Oke sekarang kita apa? Describe foto. Kita tunjukin foto siapakah yang pertama mau akan ditampilkan di sini. Syawetuj. Nah, Grita Agatha. Tiga hal tentang Grita yang saat ini sering berkecamuk di kepala kamu. Apa ya? Tiga hal ya. Kak Grita tuh orangnya pekerja keras. Tau aku ya. Kerja keras terus dewasa juga mungkin karena umurnya lebih tua dari aku. Terus dia orangnya tomboy. Dan kebetulan sama kepribadiannya tomboy juga. Mirip-mirip. Tapi kamu pengen kayak dia juga gak pacarannya lama banget tuh? Berapa 8 tahun? Pengen tau, kok bisa gitu ya? Ngapain? Tapi gak tau ujung-ujungnya nikah atau gue gak tau ya. Kamu pengen gitu deh. Mendingan apa Kak? Pacaran cepet? Ya cariin potok aja sama pacaran gak usah lama-lama ya kan? Nanti aja kalau udah mau nikah pacaran. Ya betul Pak ya jangan pusing. Nah yang berikutnya ada artikel tentang Grita. Grita kemarin lagi rame dan lagi viral gara-gara dia wawancara youtuber itu yang katanya gak pakai masker, gak cuci tangan ya kan? Baik, baik. Sampai Gritenya juga dibully dan akhirnya dia juga minta maaf. Coba kita lihat video permintaan maafnya Grita berikut ini. Selamat sore, saya Grita Agata. Sebagai content creator, saya telah menghasilkan ratusan video. Selalu saya sampaikan bahwa tujuannya adalah mengedukasi dan menginspirasi. Saya, Grita Agata, juga seorang manusia. Dari ratusan konten, timbulah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi saat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh orang yang merasa tersinggung, marah, ataupun bersedih atas konten yang saya upload. Tentang kemarin kamu gimana? Kan kamu juga termasuk yang pernah posting tuh kamu kesel. Nih kita udah di rumah aja, yang lain-lain di luar sering ngumpul-ngumpul tapi gak pakai masker, gak social distancing gitu. Sebenarnya, ya sebenarnya sedih juga sih ngelihat videonya. Karena aku juga nontonin dari awal juga sampai akhir dan permintaan maaf bintang tamu itu juga aku nonton. Ya introvert itu ya bintang tamu. Ya mungkin nextnya ya aku berharap Kak Grita dan Kak Indira mungkin lebih berhati-hati lagi gitu dalam berbicara. Karena kan pasti harus dipikir dulu sebelum ngomong. Kamu sendiri termasuk orang yang ya pasti ya agak frustasi atau stress juga ya dengan kondisi sekarang? Lumayan cukup frustasi tapi pas awal-awal aja Kak. Jadi pas kita baru sehari, dua hari atau seminggu karena kan masih kaget kan biasanya cuma tiga hari maksimal di rumah. Terus sekarang harus kayak gini. Cuman ya kayak aku anggapannya gini pasti dibalik semuanya akan ada hikmah sih gitu. Hikmahnya pasti ada. Akan ada hikmah. Terus apa yang terjadi waktu itu sempat dua minggu? Stress kamu tuh kayak apa sih kalau kamu stressnya? Aku tuh bisa jadi apa ya aku sampai nge-searching di internet bisa nangis seharian. Kamu? Tanpa ada alasan yang jelas. Kamu? Ya bukan bayangin mantan ya tapi nangisnya. Nangisnya karena stress karena situasi gak pasti gitu. Mungkin karena iya karena otak kita kan dipaksa untuk mikir terus harus ngapain lagi nih harus ngapain lagi gitu. Film gak jadi launching? Iya. Diundur gak tau sampe kapan. Banyak yang bilang mental breakdown. Cuman kesini kesininya sudah terbiasa sih. Dan ya buktinya aku apa ya ada kontentis bingkaman ini. Iya iya.